He he, aku benar-benar tidak tahu kenapa aku begitu membenci orang-orang dari Kerajaan Bintang Suci. Iblis bumi membelah bumi. Begitu dia selesai berbicara, pria dari Kekaisaran Boulder di antara ketiganya segera bergegas menuju Chuhen dengan aura mengamuk. Gemuruh. Seiring dengan kekuatan dan keperkasaan yang sangat besar, permukaan tanah dengan cepat terbelah menjadi dua. Retakan yang panjang, sempit, dan dalam dengan cepat bergerak menuju kaki Chuhen. Melihat retakan yang terus-menerus di tanah, retakan yang dalam dan gelap memberikan perasaan yang mengerikan kepada orang-orang bahwa jika mereka jatuh ke dalamnya, mereka akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Mata Chuhen menjadi dingin. Pertempuran tidak bisa dihindari. He, mungkinkah Kerajaan Bintang Suci membunuh seluruh keluargamu? Terlebih lagi, meskipun Kerajaan Bintang Suci membunuh seluruh keluargamu, jangan gigit aku, oke? Ditemani cibiran sembrono, sosok Chuhen bergerak. Bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, ia melompat dari tanah dan langsung menerkam ke arah lawannya. Dengeng dengungan. Gelombang energi yang menakjubkan dilepaskan dari tubuh Chuhen. Jejak cahaya hitam dengan cepat naik ke lengan kanan Chuhen. Selanjutnya, tangan kanannya berubah menjadi kepalan tangan dan menghantam pemuda dari kekaisaran Boulder. Huff, bodoh sekali. Pria dari Boulder Empire mengungkapkan ekspresi menghina. Dia juga mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Pada saat dia meninju, lapisan batu tebal dengan cepat menyebar dan menutupi seluruh lengannya. Tangan batu, yang sangat kokoh memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dibandingkan dengan lawannya, tinju Chuhen tampak tidak berarti. Nak, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu pukulan. He he, begitukah? Bang. Detik berikutnya, kekuatan keduanya bertabrakan. Ketika tinju Chuhen, yang dikelilingi oleh cahaya hitam, tiba-tiba meletus dengan aura yang sangat ganas. Gelombang kejut ruyuan tersebar di antara keduanya. Upil mata pria kekaisaran tebing raksasa tiba-tiba mengecil. Di bawah tatapannya yang heran, lapisan batu yang menutupi lengannya segera hancur berkeping-keping. Kerikil berbagai ukuran berceceran di mana-mana. Pria dari kekaisaran Boulder merasakan energi tersembunyi seperti gunung menyerang dari tangan Chuhen. Seluruh lengannya terasa mati rasa, dan bahkan tulangnya terasa seperti akan patah. Kamu, dia benar-benar tidak menyangka tubuh fisik Chuhen begitu kuat sehingga bahkan bebatuan pun tidak dapat menahannya. Kenyataannya, tubuh caotik terus memperkuat tubuh dan tulang Chuhen. Khususnya, seiring dengan meningkatnya budidaya Chuhen, tubuh caotik membuat tubuh Chuhen semakin kuat. Bahkan tanpa menggunakan teknik tempering tubuh Flaming Sun, tubuh fisik Chuhen jauh lebih kuat daripada orang biasa. Heh, bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Chuhen mencibir. Saat dia mendarat di tanah, dia tiba-tiba bangkit dari tanah dan memberikan tendangan samping. Serangannya secepat kilat, mengincar dada lawannya. Berengsek. Warna kulit pria dinasti batu berubah. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan utama sejati di tubuhnya dan mengumpulkannya di depan dadanya. Hal membatu. Retakan. Segera setelah itu, sebagian besar dada lawannya secara mengejutkan berubah menjadi lapisan batu putih yang keras. Lapisan batu yang dipadatkan itu seperti lapisan pelindung batu, dan pertahanannya sangat kuat. Bang. Bang. Tendangan keras Chuhen mendarat dengan kuat di dada lawannya. Kekuatan yang sangat sombong mengalir turun, dan gelombang ki hitam pekat meledak di udara. Pria dari Kekaisaran Boulder memuntahkan setegup darah. Dia terhuyung beberapa kali, dan terus mundur. Dalam dua gerakan, dalam waktu yang diperlukan percikan untuk terbang dari batu api, Chuhen telah mengalahkan satu orang. Di sisi lain, dua orang dari Kerajaan Kabut Angin dan Kerajaan Pedang sangat terkejut. Tidak ada yang mengira kekuatan Chuhen begitu kuat. Namun, keduanya dengan cepat menjadi tenang. Meskipun Chuhen kuat, dia pasti tidak bisa menahan kekuatan tiga orang. Aduh! Pria dari Kekaisaran Winmis berlari keluar. Pada saat yang sama, kekuatan utama nyata yang besar dan agung menyembur keluar dari tubuhnya. Tangan pria itu terus-menerus membentuk berbagai segel rumit. Saat aura pria itu melonjak hingga puncaknya, tirai air besar menjulang tinggi ke langit di belakangnya. Gelombang Kejutan Air Ledakan Pada saat berikutnya, Gelombang Kejutan Layar Air yang menakutkan menyapu, dan energi yang besar dan menakutkan itu seperti segudang binatang buas yang berlari kencang, dan membawa momentum semburan yang menyapu ribuan tentara. Bunga, rumput, dan kerikil di tanah musnah seluruhnya, dan bahkan lapisan tanah yang tebal pun terkikis. Di hadapan Gelombang Kejutan Air yang tak terhentikan, jejak kesungguhan muncul di antara alis Chuhen. Wus! Suara logam yang jernih menyebabkan udara bergetar. Chuhen langsung memanggil gigi tanpa batas. Dia mencengkeram gagangnya dengan kedua tangan dan menebas ke depan dengan kekuatan yang membelah gunung. Membelah tebasan angin. Berdengung. Cahaya pedang hitam yang panjangnya lebih dari 10 meter padam. Ia membelah Gelombang Kejutan Air dengan kekuatan yang mampu membelah angin dan ombak. Kemudian, pedang itu menebas ke arah pria dari kerajaan kabut angin. Ekspresi orang itu sedikit berubah. Dia buru-buru melepaskan kekuatannya untuk membela diri. Di saat yang sama, serangan pria dari kerajaan pedang mengikuti dari dekat. Huff! Jadi kamu ahli dalam menggunakan pedang. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan menghadapi pedang cepat jenius ini. Pria dari kerajaan pedang melompat ke langit dan mengayunkan pedangnya tiga kali berturut-turut. Ada niat membunuh yang kuat dalam angin dingin yang deras. Tiga bayangan pedang perak yang tajam menebas satu demi satu. Mereka sebanding dengan bayangan terbang cahaya mengalir yang dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu. Mereka secepat kilat dan sekuat bayangan. Jika orang biasa menemukan teknik pedang yang begitu cepat dan kejam, mereka mungkin akan panik. Namun, di wajah Cuhan, ekspresi sangat meremehkan terungkap. Hah! Kecepatan seperti ini juga layak disebut. Pedang cepat. Segera, Cuhan mengayunkan pedangnya tiga kali berturut-turut. Tiga bayangan pedang hitam membentuk setengah lingkaran dan menebas ke arah tiga bayangan pedang. Bang! 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 Ledakan yang sangat dahsyat terdengar seperti suara guntur. Bayangan pedang dan bayangan pedang menari-nari di udara. Bebatuan, bunga, dan semak-semak di tanah semuanya terkoyak oleh aura tajam. Namun, segera setelah itu, Cuhan melompat ke langit seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, dia tiba di depan pria dari kerajaan pedang yang belum mendarat di tanah. Huff! Aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut cepat. Apa? Ekspresi pria dari kerajaan pedang berubah. Dengan dia sebagai pusatnya, aliran udara dalam radius 10 meter menjadi sangat cepat dan kacau. Arus udara seperti tornado yang berputar melilitnya, menekan tubuhnya dari segala arah. Tidak hanya gerakannya yang ditekan, bahkan sirkulasi energi asal sejati di tubuhnya menjadi lebih lambat. Tanpa menunggu pria dari kerajaan pedang membebaskan diri, pedang hitam di tangan Cuhan sudah terayun seperti bayangan yang lewat. Tarian Bayangan Bulan Hai! Bersamaan dengan suara senjata tajam yang menembus daging, bulan sabit perak sepanjang 10 meter turun dari langit dan melesat melewati tubuh pria dari kerajaan pedang seperti seberkas cahaya. Pupil mata pria itu bergetar hebat dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Segera setelah itu, Cuhan langsung menggambar serangkaian bayangan di udara. Tubuhnya langsung berpindah ke posisi berikutnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang bulan sabit lainnya menembus langit dan bumi. Itu cerah dan mempesona. Kecepatan Cuhan sangat cepat, seperti hantu. Dari jauh, sepertinya ada lebih dari 10 Cuhan yang mengelilingi pria dari kerajaan pedang dan menyerangnya dari segala arah. Banyak bayangan setelahnya menyapu langit dan cahaya pedang bulan sabit sangat menyelaukan. Hanya dalam sekejap mata, Cuhan mengayunkan pedangnya 9 kali. Tarian Bayangan Bulan, kekuatan 9 pedang. Ketika serangan pedang ke-9 berakhir, Cuhan terus mendarat di tanah. Pria dari kerajaan pedang jatuh seperti burung dengan sayap patah. Ah! Ceritan sedih menyusul. Sembilan luka sedalam tulang langsung terbuka di tubuh pria itu. Darah segar menari-nari di udara dan pria itu langsung berlumuran darah. Bang! Pria itu terjatuh ke tanah dan menjadi mayat. Dalam sekejap, seorang pria terbunuh. Kedua pria dari Kekaisaran Kabut Angin dan Kekaisaran Tebing Raksasa sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana pemuda dari Kerajaan Bintang Suci bisa begitu kuat? Semuanya jelas berada di alam transformasi inti tingkat keempat, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa bersaing dengannya. Melihat pria dari Kerajaan Pedang yang tergeletak di tanah, hati kedua pria itu dipenuhi rasa jijik dan takut. Ayo pergi! Tanpa berkata apa-apa lagi, kedua pria itu berbalik dan lari. Namun, Cuhan tidak berniat membiarkan mereka kabur begitu saja. Huff! Karena kamu di sini, jangan pergi! Sosok Cuhan bergerak dan dia memimpin untuk mengejar pria dari Kerajaan Kabut Angin yang paling dekat dengannya. Merasakan aura berbahaya yang tak ada habisnya datang dari belakangnya, pria dari Kerajaan Kabut Angin menjadi kejam dan berteriak, Bajingan, jangan pergi terlalu jauh. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan mengangkat telapak tangannya untuk menyerang Cuhan. Maaf, kamu melakukan kesalahan. Tadi, kalian bertiga menindasku duluan. Hai! Taring tanpa batas, yang dikelilingi oleh cahaya hitam tebal, melintas seperti kilat hitam. Pria dari Kerajaan Kabut Angin sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Aliran darah berceceran di udara saat tangan kanannya dipotong paksa oleh pedang tempur hitam. Ah! Jeritan yang sangat menyedihkan membuat kulit kepala terasa kesemutan. Dengan kilatan pedangnya, jeritan itu berhenti tiba-tiba dan kepala serta lengan pria itu terbang ke udara. Pria yang tersisa dari kekaisaran tebing raksasa sangat ketakutan hingga dia mengompol. Seluruh wajahnya menjadi pucat. Ketakutan melonjak di hatinya. Ini hanyalah hari pertama pertempuran daftar surga enam negara. Dia tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu menakutkan. Dia sudah sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Siapa itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuh orang-orang dari kerajaan bintang suci? Senyum ceria dan dingin cuhen muncul dari belakang. Sialan kau pria dari kekaisaran tebing raksasa terkejut, marah, dan penuh kebencian. Tersesat. Mendesis. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sakit di dadanya. Senjata dingin dan tajam langsung menembus dadanya. Bilah tajam keluar dari dadanya. 252. Bang. Dengan suara teredam, pria dari kekaisaran Boulder jatuh ke tanah dengan kengganan yang kuat. Dia kemudian menelan nafas terakhirnya. Dalam sekejap, cuhen telah membunuh tiga orang berturut-turut. Apalagi mereka adalah tiga orang dengan level yang sama. Kekuatan semacam ini sangat mendominasi. Cuhen berbalik dan melihat ke air terjun. Meski dipisahkan oleh formasi obstruksi, riak energi dari formasi tersebut semakin jelas dan tidak nyaman. Sepertinya momen krusial telah tiba. Cuhen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mulai mengambil token dari tiga orang di tanah. Tanda dari Boulder Empire adalah batu giok coklat yang terlihat seperti batu akik. Tanda kerajaan angin berkabut adalah warna biru laut. Adapun tanda kerajaan pedang, itu adalah pedang kecil dan indah sepanjang jari. Termasuk si jenius dari kekaisaran Boulder yang telah dia bunuh sebelumnya. Dalam waktu kurang dari sehari, cuhen telah mengumpulkan empat token. Termasuk miliknya sendiri, dia memiliki total lima token. Selama dia mendapatkan satu token lagi, dia akan memenuhi syarat untuk masuk final. Tak perlu dikatakan lagi, kecepatan ini sangat mengejutkan. Namun, saat cuhen hendak memasukkan ketiga kenang-kenangan itu ke dalam sakunya, tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Sudut matanya, yang berisi kilatan dingin, menyapu ke arah hutan yang dalam. Setelah mengikutiku begitu lama, kamu masih belum berencana untuk menunjukkan dirimu. Suara sedingin es itu mengeluarkan rasa dingin yang menggigit. Hembusan angin dingin meniupkan dedaunan yang berguguran ke tanah. Kemudian, suara langkah kaki, sasa, di dahan mati terdengar dari jauh. Di hutan yang gelap dan lebat, sesosok tubuh ramping terlihat jelas dari keburaman. Setelah itu, wajah menyeramkan muncul di garis pandang cuhen. Kekaisaran bayangan api. Mata cuhen menyipit. Dia melihat ada pola awan api di pakaian pihak lain. Pola ini adalah simbol dari Flame Shadow Empire, yang berspesialisasi dalam kekuatan api. Luar biasa, sungguh luar biasa, pria dengan aura suram itu bertepuk tangan lembut dengan senyuman lucu di wajahnya. Aku tidak pernah menyangka akan ada orang sepertimu di dinasti bintang suci. Cuhhen berkata dengan dingin tanpa mengedipkan mata, kamu tidak berencana untuk bergerak sebelumnya, tapi sekarang kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Oh, bagaimana kamu tahu aku mengikutimu? Pria itu bertanya. Huff, apa lagi yang bisa kulakukan? Saya menunggu token ke-6 Anda. Telapak tangan Cuhhen bergerak, dan taring tanpa batas di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyelaukan. Pria itu terkejut pada awalnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, lumayan, lumayan sama sekali. Kalau itu orang lain, mereka mungkin akan sangat takut dengan sikapmu. Tapi, sayangnya, kamu bertemu denganku, Xiaojue. Begitu dia selesai berbicara, aura seperti gunung muncul dari tubuhnya. Cuhhen kaget di dalam hatinya. Kekuatan orang di depannya telah mencapai puncak alam transformasi inti tingkat ke-5. Dia hanya tinggal setengah langkah dari tingkat ke-6. Terutama ketika pihak lain memiliki garis keturunan dengan atribut fisik api yang sangat merusak. Musuh seperti itu sedikit merepotkan. Tentu saja, kenyataannya, Cuhhen tidak tahu bahwa pihak lain telah mengikutinya. Alasan kenapa dia mengatakan itu murni untuk menakut-nakuti pihak lain. Bagaimanapun, Cuhhen masih memiliki beberapa keraguan di hatinya. Saat ini, Luo Mengcang, yang berada dalam formasi penyembunyian, kemungkinan besar berada pada saat yang genting. Riak apapun dari pertempuran mungkin akan memengaruhinya. Saat itu, Cuhhen tidak berani berspekulasi apa yang akan terjadi pada Luo Mengcang. Xiaojue menatap Cuhhen yang tenang di depannya dan ekspresi lucu di wajahnya menjadi lebih intens. He he, itu adalah keputusan bijak bagiku untuk tidak menyerangmu sebelumnya. Sebagai ucapan terima kasih karena telah membantuku mengumpulkan begitu banyak token, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Karena kamu menginginkan tokennya, aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimana menurutmu? Kata Cuhhen. He he, Xiaojue tertawa dingin, bukankah orang pertama yang kamu temui mati di tanganmu begitu saja? Terlebih lagi, ancaman seperti Anda harus ditangani sesegera mungkin. Kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah di kemudian hari. Begitu dia selesai berbicara, bola api yang membakar muncul dari tubuh Xiaojue. Yang berbeda dari nyala api biasa adalah nyala api pihak lain sebenarnya berwarna abu-abu. Fluktuasi energi yang sangat gelisah menyebabkan ruang sedikit terdistorsi. Huff, aku memberimu wajah tapi kamu tidak menginginkannya. Cuhhen menjawab dengan cibiran menghina, biarkan aku memberimu sedikit nasihat. Jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dariku. Wajah Xiaojue tenggelam. Dia mengangkat tangannya dan mendorong tiang api ke arah Cuhhen. Hanya karena apa yang kamu katakan tadi, aku memutuskan untuk tidak membiarkan mayatmu utuh. Pilar api hitam yang sangat kuat itu luar biasa ganasnya. Kemanapun ia pergi, gelombang udara menjadi sangat panas. Tanah bahkan menyisakan bekas terbakar. Sosok Cuhhen bergerak, dan dia menghindar ke samping. Lalu, dia melirik ke arah air terjun dari sudut matanya. Dia segera bergerak dan lari ke segala arah di hutan. Jika kamu punya nyali, kejar aku. Jika aku tidak membunuhmu, maka nama keluargaku bukan Cuh. Desir. Cuhhen berturut-turut melompat beberapa kali dan menghilang ke dalam hutan. Wajah Xiaojue dipenuhi dengan kekejaman. Pandangannya pun memandang ke arah air terjun. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat merasakan fluktuasi energi aneh yang datang dari arah itu. Tapi Xiaojue tidak tahu bahwa niat Cuhhen adalah untuk memancingnya pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaojue masih memilih untuk mengejar Cuhhen terlebih dahulu. Huff, tunggu sampai aku membunuh sombong itu, lalu aku akan datang ke sini untuk menyelidiki. Tidak peduli apapun, Cuhhen saat ini memiliki total lima kenang-kenangan di tangannya. Selama dia mendapatkan lima kenang-kenangan ini, selain miliknya sendiri, dia akan memiliki total enam kenang-kenangan. Selama dua bulan ke depan, dia bisa menghabiskannya dengan mudah. Meskipun Xiaojue juga sangat penasaran dengan apa yang ada di balik formasi membutakan. Namun sebagai perbandingan, Cuhhen masih lebih penting. Jika dia tidak berhati-hati dan membiarkan Cuhhen melarikan diri, maka kelima kenang-kenangan itu mungkin akan berakhir di tangan orang lain. Desir. Di tengah hutan lebat, terjadi kejar-kejaran besar-besaran. Bocah busuk, bukankah kamu cukup sombong tadi? Sekarang kamu adalah kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Xiaojue membuka mulutnya dengan nada menghina dan mengejek. Saat dia mengejar Cuhhen, api abu-abu terus-menerus dilepaskan dan muncul dari dalam tubuh Xiaojue. Banyak pilar api abu-abu yang seperti naga dan ular menari terbang keluar dari telapak tangannya. Kemanapun api abu-abu itu pergi, bunga, pepohonan, dan semak belukar semuanya berubah menjadi abu. Kekuatan destruktif yang begitu mengerikan sangat mendominasi. Cuhhen bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia bergerak cepat di depan Xiaojue. Sebuah lengkungan kecil tanpa sadar muncul di wajah tampan dan tegasnya. Huff, ku kira kamu sangat pintar, tapi ternyata kamu hanyalah anjing bodoh. Saat suaranya jatuh, untayan cahaya umu iblis mulai menyebar dari dalam tubuh Cuhhen. Matanya yang hitam pekat perlahan tertutup, dan setelah jeda sesaat, sepasang pupil umu samar tiba-tiba muncul di wajah Cuhhen. Bocah nakal, aku sudah bilang padamu untuk berhenti. Xiaojue, yang berada di belakangnya, meraung keras. Setelah itu, aura yang sangat kuat yang sebanding dengan letusan semburan gunung melonjak ke langit dari dalam tubuhnya. Api abu-abu yang melonjak menumpuk seperti tsunami, dan bunga serta pepohonan dalam radius puluhan meter langsung terbakar menjadi abu. Bola api surgawi api kematian. Berdengung. Dalam sekejap, bola api abu-abu besar dengan diameter lebih dari 50 meter melesat menuju Cuhhen dengan cara yang sangat menakutkan. Bola api abu-abu yang menakutkan itu tidak dapat dihentikan saat ia berguling dengan kecepatan penuh, menghancurkan semua yang dilewatinya. Kemanapun ia pergi, semuanya berubah menjadi abu yang sangat halus. Bunga, pohon, serangga berbisa, ular, dan semut semuanya musnah di tempat dalam sekejap. Kecepatan bola api itu sangat cepat karena terus-menerus menutup jarak antara bola api itu dan Cuhhen. He he. Senyuman sinis muncul di wajah Xiaojue, bocah busuk, dibakar menjadi abu oleh api kematian, jenius ini. Namun, pada saat kritis ini, Cuhhen, yang terus-menerus melarikan diri, tiba-tiba menoleh. Ledakan. Cahaya ungu menyihir yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti gelombang pasang. Dengan pemikiran dari Cuhhen, tanda biru berkilau dan tembus cahaya muncul di telapak tangannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, tirai air megah yang sebanding dengan amukan tsunami muncul dengan dahsyat. Bang. Bola api abu-abu besar itu seperti meteorit yang terbang dari langit dan langsung menuju ke air pasang. Energi yang sangat dahsyat mengguncang langit dan bumi. Kabut putih panas membubung ke langit seperti awan jamur besar. Gelombang gempa susulan yang dahsyat melanda segala arah. Dengan kekuatan yang besar, ia mematakan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya dengan akar-akar yang terjalin dan lapisan tanah tebal di tanah langsung tersapu. Kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu dapat memblokir api kematianku dengan sedikit kemampuanmu itu. Bersamaan dengan raungan arogan Xiaojue, bola api abu-abu itu dengan paksa menerobos gelombang tirai air yang bergelombang. Meskipun bola apinya jelas lebih kecil dari sebelumnya, kekuatannya masih sangat tirani. Ruangan itu sedikit bergetar karena tidak nyaman. Chuhen, yang berada di depan bola api, merasa seperti sedang menghadapi gunung yang runtuh. Namun, pada saat ini, sepasang sayap ungu muda tiba-tiba muncul di belakang punggung Chuhen. Sayap ringannya sepertinya terbuat dari kaca berwarna, mempesona dan cemerlang. Ketika bola api yang menakutkan tiba di depannya, sayap cahaya ungu menyebar seperti elang, menyeret serangkaian bayangan ungu di udara. Chuhen langsung melesat ke langit. Boom! Bola api abu-abu itu jatuh dari bawah Chuhen. Kemudian meledak seperti gunung berapi yang langsung menyebabkan kawasan dalam radius 2 hingga 300 meter mengalami bencana. Alat roh terbang. Xiaojue mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan ekspresi suram saat dia melihat Chuhen di langit. Namun, di detik berikutnya, kekuatan ekstrim dilepaskan dari mata Chuhen. Aduh! Segera setelah itu, dua sinar cahaya ungu seperti pesawat ulang alik terbang yang berasal dari ribuan tahun yang lalu, menyapu niat membunuh dingin yang tak terhentikan saat mereka menyerang Xiaojue di bawah. 253. Nirwana, Cahaya Kematian Bersamaan dengan teriakan ringan Chuhen, dua sinar cahaya ungu, seperti pesawat ulang alik cahaya, menyapu niat membunuh yang sangat dingin dan tak terhentikan, dan menyerang ke arah Xiaojue, yang berada di depan mereka. Murid Xiaojue sedikit menyusut. Dia jelas bisa merasakan aura berbahaya yang kuat dari dua sinar ungu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa rekan tahap transformasi inti tingkat keempat akan memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Bajingan terkutuk, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Setelah berbicara, Xiaojue mengatupkan kedua telapak tangannya saat api kematian yang melonjak naik dengan kuat. Api kematian yang menyelimuti tubuhnya dengan cepat berubah menjadi siluet seekor harimau ganas. Om, raungan harimau yang memekatkan telinga bergetar ke segala arah saat hantu harimau yang ganas itu meraung ke arah langit. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menyambut dua sinar ungu. Dengeng dengungan. Pada saat ini, Chuhen, yang berada jauh di langit, mengangkat ke lopak matanya. Matanya menjadi dingin ketika dua titik hitam di kedalaman pupil ungunya saling mengejar seperti lentera. Mata setan bintang dua, Nirwana, bunuh. Dalam sekejap, dua berkas cahaya ungu yang tiba di depan Xiaojue tiba-tiba berkembang dengan cahaya ungu yang menyilaukan. Detik berikutnya, dua berkas cahaya ungu berubah menjadi dua panah ungu tajam yang tidak normal. Ketakutan mereka mungkin meningkat beberapa kali lipat saat mereka menyebar. Mendesis. Suara tajam yang tergesa-gesa itu sangat menusup telinga. Upil Xiaojue menyusut hingga seukuran jarum. Di bawah tatapannya yang penuh kepanikan, kedua anak panah ungu itu langsung menembus tubuh besar sosok ilusi harimau besar yang diubah dari api kematian. Api kematian terbelah oleh anak panah. Setelah itu, suara, desis, yang sangat menusup telinga terdengar saat dua anak panah ungu menembus dada Xiaojue dan keluar secara diagonal dari punggungnya. Cek! Cek! Hati Xiaojue tanpa sadar menyusut dua kali dan wajahnya langsung berubah pucat seperti kertas. He! Aku sudah bilang padamu untuk tidak mengikutiku. Kaulah yang tidak mendengarkan, sebuah suara mengejek menerkam ke arahnya. Mata Xiaojue, yang dipenuhi kepanikan, mencerminkan wajah tampan. Di wajah itu, sebenarnya ada sepasang pupil ungu yang mempesona. Ya, iblis! Mendesis! Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tombak dingin yang dikelilingi aura hitam merobek udara dan menembus tenggorokan Xiaojue. Ujung tombak yang tajam menembus bagian belakang lehernya, dan darah merah perlahan mengalir ke ujung tombak. Selamat tinggal, aku tidak akan mengirimmu pergi. Kata Chuhen dengan dingin. Wajah pucat Xiaojue dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti siapa mangsa sebenarnya. Alasan mengapa Chuhen tidak bergerak di lokasi sebelumnya adalah karena dia tidak ingin membuat khawatir orang di balik formasi penghalang. Namun, Xiaojue terlambat mengerti. Pada saat dia mengetahuinya, suhu dingin tombak telah menyebar ke seluruh tubuhnya melalui darahnya. Bang! Xiaojue jatuh dengan keras ke tanah seperti tumpukan lumpur. Darah hangat mengalir deras dan matanya terbuka lebar. Namun, dia tidak bisa mati dengan tenang. Fiuh! Chuhen menghela nafas lega, dan aura di sekelilingnya menyatu kembali ke dalam tubuhnya. Saya akhirnya mengatasi semua masalah ini. Pada saat yang sama wajah Chuhen menunjukkan sedikit senyuman santai, matanya yang telah kembali normal juga menunjukkan sedikit kelelahan. Ini baru hari pertama pertempuran hebat daftar surga enam negara, dan dia telah menghadapi lima musuh. Tiga pertempuran intensitas tinggi berturut-turut telah menyebabkan Chuhen tidak mampu menerimanya. Namun, setidaknya dia telah mengumpulkan kenam token tersebut. Segera, Chuhen berjalan ke sisi mayat Xiaojue, dan dengan jentikan tombak pembunuh iblisnya, dia langsung mengambil sabuk penyimpanan Xiaojue ke tangannya. Kemudian, dia mengeluarkan liontin diok bulat berwarna merah menyala. Kenam token semuanya telah dikumpulkan. Dia percaya bahwa kecepatan ini pasti akan menduduki peringkat teratas. Tentu saja, tidak ada gunanya menentukan siapa yang tercepat mengumpulkan ke enam token. Begitu dia bertemu tim yang kuat atau tim dengan banyak orang, enam token di tangan Chuhen mungkin langsung menjadi nol. Orang yang tertawa terakhir adalah Raja. Chuhen dengan santai menyimpan token dan rampasan perang. Saat dia hendak kembali ke air terjun ngarai, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa dengan cepat menyapu menuju lokasinya. Mustahil. Chuhen terkejut di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar tidak beruntung? Mengapa dia menghadapi musuh satu demi satu? Huang Fu Senior, suara pertempuran tadi datang dari sana. Huang Fu Senior. Chuhen, yang hendak pergi, terkejut. Mungkinkah itu Huang Fu Liang? Kemudian, lebih dari sepuluh tokoh muda telah bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat area dalam radius beberapa ratus meter telah berubah menjadi reruntuhan oleh kekuatan kekerasan, mereka semua tercengang. Chuhen. Ketika mereka melihat Chuhen yang belum pergi, mereka semakin terkejut. Tatapan Chuhen sedikit membeku. Orang-orang ini berasal dari tim bintang suci, dan pemimpinnya adalah Huang Fu Liang. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki hubungan baik dengan Chuhen. Tidak apa-apa jika tidak ada satupun yang familiar. Sebaliknya, Ren Han, Wei Zong, dan beberapa orang lain yang menaruh dendam padanya juga ada di antara mereka. Huang Fu Senior, karena mereka juga dari tim bintang suci, Chuhen dapat dianggap telah menyambut Huang Fu Liang dengan tenang. Huang Fu Liang tersenyum acu-ta'acu tetapi tidak memberikan tanggapan apapun. Ini, Xiao Jue dari dinasti bayangan api. Suara terkejut keluar dari mulut seorang gadis muda. Kemudian, dia kembali menatap Chuhen dengan wajah tidak percaya dan berkata, Xiao Jue dibunuh olehmu. Ya, jawab Chuhen acu-ta'acu sambil mengangguk. Hua. Dalam sekejap, semua orang memandang Chuhen dengan ekspresi aneh. Terutama Ren Han dan Wei Zhong, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Kita harus tahu bahwa Xiao Jue berada di puncak alam transformasi inti tingkat kelima. Bahkan di tim flame Sado dinasti, dia berada di peringkat sekitar 20. Sekarang, dia dibunuh oleh Chuhen begitu saja. Yang lebih mengejutkan lagi adalah selain auranya yang sedikit lemah, tidak ada luka yang jelas di tubuh Chuhen. Jelas tidak sulit bagi Chuhen untuk membunuh Xiao Jue. Seberapa kuatka orang ini? Dia hanya berada di alam transformasi inti tingkat keempat, namun dia mampu membunuh jenius dinasti bayangan api yang berada di puncak alam transformasi inti tingkat kelima dengan begitu mudah. Semua orang tidak bisa tidak mengevaluasi kembali kekuatan Chuhen. Haha, metode adik junior Chuhen benar-benar bagus. Bahkan Xiao Jue dikalahkan olehmu. Ren Han berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Chuhen merentangkan tangannya, mengangkat bahu, dan berkata, saya hanya beruntung. Kamu benar-benar rendah hati, nada bicara Ren Han sedikit sarkasme. Chuhen tidak mau berdebat dengan Ren Han, jadi dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. 254. Sejak kita bertemu di sini, ayo pergi bersama. Huang Fuliang mengangkat kelopak matanya dan berkata pada Chuhen dengan tenang. Chuhen ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Namun, tim Bintang Suci punya rencana, Huang Fuliang mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya akan menyimpan semua token tim Bintang Suci untuk saat ini. Jika waktunya tiba, saya akan membagikannya kepada Anda semua di Sky Gorge Platform. Oh, memberikan token itu kepada Anda untuk diamankan. Wajah Chuhen menunjukkan ekspresi bingung. Benar. Untuk mencegah token kalian diambil selama perjalanan, aku akan menyimpannya untuk kalian semua. Huang Fuliang adalah yang terkuat di seluruh tim Bintang Suci. Selain itu, sebagai pemimpin tim Saint Star, sampai batas tertentu, meninggalkan token bersamanya dianggap sebagai metode yang lebih aman. Melihat tatapan tenang dan tak tertahankan Huang Fuliang, Chuhen tersenyum. Chuhen tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dengan jentikan telapak tangannya, sebuah Leontine Giok ungu muncul di tangannya. Ini adalah token yang mewakili kerajaan Bintang Suci, dan juga milik Chuhen. Kalau begitu aku harus merepotkan senior Huang Fuliang, Chuhen mengangkat tangannya dan menyerahkan Leontine Giok itu kepada Huang Fuliang. Namun, Huang Fuliang tidak berniat mengambilnya. Dia menyilangkan tangan di depannya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh. Saya rasa Anda tidak mengerti maksud saya. Apa yang saya katakan sebelumnya adalah menyerahkan semua kenang-kenangan Anda kepada saya untuk diamankan. Semua token saya. Chuhen mengerutkan kening dan menatap mayat Xiaojue dari sudut matanya. Ren Han, Wei Zong dan yang lainnya memandang Chuhen dengan sedikit rasa Sadenfrude. Dari sudut pandang mereka, tidak mudah bagi Chuhen untuk membunuh Xiaojue dari Flame Shadow Empire dan mendapatkan tokennya. Sekarang Huang Fuliang telah menyita tokennya, itu adalah hal yang menyenangkan untuk dilihat orang lain. Arus udara yang tadinya panas terik ini menjadi agak dingin dan husuk. Mata Huang Fuliang seperti obor, nadanya tidak membuat Chuhen menolak. Saat semua orang menunggu untuk melihat Chuhen mengalami kemunduran, Chuhen mengepalkan tinjunya dan mengambil kembali liontin giyok ungu ke tangannya. Omong-omong, menurutku bukan ide yang baik untuk menyerahkan kenang-kenangan itu kepadamu. Kemudian, dia memandang ke pihak lain tanpa rasa takut. Oh, Huang Fuliang mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh minat. Saya ingin mendengar lebih banyak. Jika semua orang memberimu tokennya, maka lawan dari lima dinasti lainnya hanya perlu mengincarmu. Berurusan dengan Anda sendirian sama dengan mengalahkan seluruh tim kami. Apakah kamu mengatakan bahwa aku, Huang Fuliang, tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin? Apakah menurut Anda orang lain dapat dengan mudah mengambil token itu dari tangan saya? Haha, kakak senior Huang Fu terlalu banyak berpikir. Chuhen tersenyum dan berkata, saya hanya ingin mengatakan bahwa masih ada orang di lima dinasti lainnya yang dapat mengancam kakak senior Huang Fu. Terlebih lagi, jika musuh kita bergabung untuk menghadapi kakak senior Huang Fu untuk sementara, maka semua token yang dikumpulkan akan dijarah. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi heran. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara dengan Huang Fuliang seperti ini. Wei Zhong dan Ren Han tertawa diam-diam. Menyinggung Huang Fuliang bukanlah hal yang menyenangkan. Jadi, kamu tidak berniat memberiku token di tanganmu. Ekspresi Huang Fuliang tidak berubah sama sekali, tapi nadanya yang tenang membuat orang merasa ngeri. Chu Han masih bergeming dan menjawab tanpa ragu-ragu, saya pikir kakak senior Huang Fu tidak perlu mengurus barang-barang saya. Mengenai apakah saya dapat menyimpan token saya, itu bukan urusan kakak senior Huang Fu. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Chu Han langsung berbalik dan pergi, meninggalkan tampilan belakang yang arogan untuk semua orang. Sejak dia menderita kekalahan di alun-alun kota Kekaisaran, Chu Han tahu bahwa dia harus waspada terhadap Huang Fuliang. Dibandingkan dengan musuh dari lima dinasti lainnya, dari cara Chu Han melihatnya, Huang Fuliang mungkin bahkan lebih berbahaya. Adapun untuk menyerahkan semua token, tidak mungkin dia melakukannya. Karena dia tidak bisa bergaul dengan mereka, Chu Han tidak berencana untuk tinggal. Dalam sekejap mata, Chu Han menghilang dari pandangan semua orang. Melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Han, mata Huang Fuliang bersinar dingin. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sembrono. Siapa yang mau membantuku mengembalikan tokennya? Semua orang terkejut. Melihat senyuman Huang Fuliang, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kemudian, Wei Zhong berjalan ke depan tanpa ragu-ragu dan berkata, He hei, aku pergi. Huang Fuliang tersenyum acuh-ta'acuh dan menatap mayat Xiaojue. Saya khawatir Anda tidak akan bisa melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Ren Han dari Provinsi Teifung tertawa mengejek. Saya bersedia membantu. Terima kasih banyak, suara Huang Fuliang terdengar sembrono. Selain tandanya, aku tidak ingin melihat orang ini lagi. He hei, para pemikir hebat berpikiran sama. Melihat senyuman dingin di wajah Ren Han dan Wei Zhong, orang-orang lain yang tidak memiliki dendam terhadap Chu Han merasa jijik. Menyinggung Huang Fuliang bukanlah keputusan yang bijaksana. Semua orang tidak bisa tidak khawatir tentang nasib Chu Han. Di hutan yang gelap, Chu Han terus bergerak melewati hutan. Wajah tegas pemuda itu sedikit menunjukkan sedikit rasa dingin. Keberuntungan hari ini sungguh buruk. Dia bertemu dengan semua orang yang tidak ingin dia temui. Satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah dia telah selesai mengumpulkan enam token. Ayo kembali ke Ngarai dulu, Chu Han mengangkat alisnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Luo mengcang. Ledakan. Namun, saat Chu Han bersiap untuk kembali ke sisi air terjun Ngarai, kekuatan liar dan ganas datang dari area di belakangnya seperti semburan gunung. Pohon-pohon yang lebat ditebang menjadi dua, dan bunga serta tanaman semuanya hancur berkeping-keping. Kekuatan yang tersisa dari gelombang ki yang kuat itu seperti gelombang yang bergelombang, menyerang ke arah Chu Han. Hei hei, bajingan kecil, menurutmu kemana kamu akan pergi? Suara seram Wei Zhong terdengar. Chu Han terkejut, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Akhirnya sampai di sini. Huang Fuliang benar-benar tidak berencana melepaskannya. Chu Han menoleh ke belakang dan melihat bahwa selain Wei Zhong, Ren Han dari Provinsi Teifung juga ada di antara kelompok itu. Berengsek, Chu Han mengutuk pelan, kerutan dikeningnya semakin dalam. Kekuatan Ren Han menduduki peringkat kedua di Provinsi Teifung. Dia berada di urutan kedua setelah situ Feng, orang terkuat di Provinsi Di Feng. Sebelumnya, budidaya Ren Han berada di tahap kelima dari alam transformasi inti. Setelah mengonsumsi pil kondensasi batas bintang bumi, ia berhasil menembus kemacetan dan memasuki tahap ke-6 dari alam transformasi inti. Meskipun Wei Zhong ditundukkan oleh Chu Han di ibu kota kekaisaran dengan satu gerakan. Namun, dengan bantuan pil kondensasi batas bintang bumi, Wei Zhong berhasil memasuki tahap kelima alam transformasi inti. Chu Han, yang baru berada di puncak alam transformasi inti tahap ke-4, harus menghadapi dua lawan yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya. Ini sungguh merepotkan baginya. Adik Chu Han, jangan lari terlalu cepat. Anda membunuh Ren Chong dan Ren Wei. Hutang ini cepat atau lambat akan lunas. Ren Han mencibir. Begitu dia selesai berbicara, Ren Han mengangkat kedua tangannya. Astaga! keempat rantai hitam itu seperti naga yang muncul dari laut. Dengan kekuatan yang menakutkan, mereka menyerang Chu Han di depan mereka. Kecepatan rantai besi itu sangat cepat. Dalam sekejap, panjangnya lebih dari 10 meter. Udara dipenuhi suara ombak. Sosok Chu Han bergerak, dan dia segera mengubah arah. Meminjam tutupan pepohonan di hutan, dia menghindar. He he, menurutmu di mana kamu akan bersembunyi? Ren Han tertawa aneh dan mengangkat tangannya lagi. Keempat rantai itu segera berputar, dan dengan kekuatan besar, mereka membelah pohon-pohon yang mengjulang tinggi menjadi dua. Sekali lagi, mereka mengejar Chu Han. Sudut mata Chu Han menyipit. Ren Han sangat kuat. Tahap ke-6 dari alam transformasi inti sebenarnya bukanlah orang biasa. Jika dalam keadaan normal, Chu Han tidak akan berbalik dan lari. Namun, dia tidak bermalas-malasan selama ini. Dia telah menghadapi total lima lawan dan telah bertarung dalam tiga ronde pertarungan yang intens. Energi asal sejati didantian Chu Han masih defisit. Tentu saja, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Hei, bajingan kecil, menurutmu kemana kamu akan pergi. Memanfaatkan perlindungan Ren Han, Wei Zong menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menyerang ke depan. Sebuah pisau besar dengan cincin emas muncul di tangannya. Dengan lambayan pedang, lapisan gelombang pedang yang kuat, seperti gelombang besar, menutupi langit dan menutupi bumi saat menebas Chu Han. Daun-daun berdesir dan berguguran. Gelombang pedang yang kuat menyapu dan memicu kekuatan besar yang tak terhentikan. Hei, lawan yang kalah berani berbicara begitu berani. Chu Han mendengus dengan jijik. Dengan kilatan cahaya putih, demon puniserspir muncul di tangannya. Dengan jentikan tombak, cahaya tombak tajam yang kental dan cemerlang memanfaatkan momentum tersebut dan secara langsung menghancurkan gelombang bilahnya. Huh, aku ceroboh terakhir kali. Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku kali ini? Wei Zhong berteriak. Membual tak tahu malu. Apakah kamu punya nyali untuk melawanku satu lawan satu? Mari kita lihat apakah aku tidak bisa membunuhmu. Bajingan, apa menurutmu aku takut padamu? Wei Zhong mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Namun, Ren Han, yang mengikuti dari belakang, berkata dengan suara rendah, bocah busuk ini penuh tipu daya. Jangan pedulikan dia, ayo kita akhiri pertarungan dengan cepat. Kita hanya perlu membunuhnya. Ren Han jelas lebih mementingkan Chu Han. Bahkan Xiao Jue dari dinasti bayangan api kehilangan nyawanya di tangan Chu Han. Bagaimana Wei Zhong bisa menangani Chu Han sendirian? Bocah busuk, aku akan memastikan kamu tidak punya tempat tujuan hari ini. Menabrak. Keempat rantai itu sekali lagi terbang keluar. Dari empat arah berbeda, mereka mengejar Chu Han. Pengendalian Ren Han terhadap fisik pertempuran kunci jiwa bagaikan surga dan bumi dibandingkan dengan Ren Chong dan Ren Wei. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, kekuatannya juga sangat kuat. fleksibilitasnya seperti naga atau ular. Swash-swash. Rantai black metal terus meluas dan memanjang. Mereka langsung melewati pepohonan di kedua sisi Chu Han dan berputar di depannya, menghalangi jalannya. 255. Huff, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Keempat rantai hitam terus melebar dan memanjang, langsung melewati pepohonan di kedua sisi Chu Han, berputar ke depan, dan menghalangi jalan Chu Han. Segera, Chu Han melompat, berniat terbang. Namun, kecepatan reaksi Ren Han sedikit lebih cepat, hanya untuk melihat rantai padat dan sedingin es berkembang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bang-bang-bang. Ditemani oleh serangkaian ledakan besar, rantai itu dengan cepat menyusut menuju area tempat Chu Han berada. Saat mereka menyusut, pepohonan dirobohkan secara paksa di tempat. Bajingan kecil, izinkan aku menunjukkan kepadamu apa sebenarnya, visi pertempuran kunci jiwa, itu. Mata Ren Han melonjak karena niat membunuh yang dingin. Saat keempat rantai itu menyusut ke arah Chu Han, dua rantai mirip ular piton beracun lainnya melesat keluar dari lengan bajunya dan langsung menyerang Chu Han di depannya. Huala. Sebagai jenius top kedua di Provinsi Teifung, kekuatan Ren Han bisa dikatakan sangat kuat. Kekuatan garis keturunan soul lock battle fisiknya bahkan bisa mengendalikan delapan rantai pada saat yang bersamaan. Dan sekarang, kekuatan enam rantai telah menyebabkan Chu Han tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Menghadapi serangan enam rantai, Chu Han dengan cepat mengerahkan kekuatan sayap bayangan ungu. Dengeng dengungan. Sepasang sayap cahaya ungu mengkilap terbentang di belakang punggungnya. Dengan kepakan sayap cahaya, dengan wash, Chu Han langsung berubah menjadi bayangan yang mengalir dan terbang ke langit, melepaskan diri dari genggaman Ren Han. Ini sebenarnya adalah alat spiritual tipe terbang. Mata Ren Han menunjukkan sedikit panas dan keserakahan. Alat spiritual tipe terbang sudah sangat langka di dinasti bintang suci. Bagi setiap seniman bela diri dengan basis budidaya di bawah alam Void Piercing, bisa terbang di langit jelas merupakan sesuatu yang mereka dambakan. Wei Zhong, teriak Ren Han. He he, mengerti. Wei Zhong tertawa aneh dan kemudian melompat dengan kecepatan penuh hingga 20 hingga 30 meter di langit. Menabrak. Dengan lambayan tangan Ren Han Yang, salah satu rantai itu meluncur ke tubuh Wei Zhong seperti ular yang menari. Kaki Wei Zhong dengan akurat menginjak rantai, dan dengan memantul, dia menyelesaikan lompatan keduanya dari tanah. Kekuatan Wei Zhong sendiri, selain kekuatan yang disalurkan oleh Ren Han melalui rantai, menyebabkan kecepatan Wei Zhong menjadi sangat cepat. Seperti anak panah yang ditembakkan ke arah seekor burung, dia menyerang ke arah Cu Han, dan pedang cincin emas di tangannya meletus dengan gelombang kekuatan yang mengamuk. He he, bajingan kecil, jadi bagaimana jika kamu punya sayap? Makan pedangku. Ekspresi Cu Han sedikit berubah. Dia harus mengakui bahwa kerja tim Wei Zhong dan Ren Han sangat bagus. Bahkan sayap bayangan ungu tidak dapat melepaskannya dalam sekejap. Huff. Namun, Cu Han tidak panik sama sekali. Dia membalik tangan kirinya dan jimat roh api muncul di telapak tangannya. Kakak senior Wei, aku akan memberimu petasan untuk dimainkan. Apa? Dengan itu, Cu Han melambaikan tangannya dan langsung melemparkan jimat roh api. Saat bergerak, jimat roh api melepaskan fluktuasi energi yang sangat besar. Kekuatan yang gelisah itu seperti gunung berapi yang sedang bergejolak, sangat dahsyat. Jantung Wei Zhong melonjak, tapi dia tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengayunkan pedang kuat ke arah jimat roh api. Boom! Diiringi ledakan besar yang menggelegar, pilar api yang sangat panas langsung melesat ke langit. Langit berubah warna, angin dan awan melonjak. Pemandangan indah di langit bagaikan gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Awan api jamur merah besar melonjak ke langit, dan bola api menari-nari di langit. Gelombang kejut yang sangat besar dan dahsyat menyapu ke segala arah, dan sebagian besar hutan di bawahnya langsung terbakar menjadi abu. Bang! Gelombang kejut yang mencengangkan menyebabkan Wei Zhong langsung jatuh dari langit. Kakinya mendarat dengan keras di tanah, dan ekspresinya sangat gelap dan pucat. Meskipun jimat roh api tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya, masih ada beberapa lubang yang terbakar di pakaiannya. Jangan linglung, cepat kejar, teriak Ren Han dengan suara rendah. Huff! Biarpun dia menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Segera, keduanya terus mengejar Cu Hen. Ren Han dan Wei Zhong sama-sama tahu bahwa meskipun alat spiritual terbang itu ajaib, alat itu menghabiskan banyak esensi sejati saat menggunakannya. Selama mereka mengikuti Cu Hen dengan cermat, tidak lama kemudian Cu Hen kembali ke tanah. Selain itu, keduanya juga tahu bahwa kondisi Cu Hen saat ini adalah kondisi di mana staminanya sangat terkuras. Selama mereka memperhatikan jimatnya yang bermutu tinggi, mereka akan bisa menguras tenaganya secara perlahan sampai mati. Desir! Mengaktifkan sayap bayangan ungu, Cu Hen dengan cepat bergerak ke suatu arah. Jika dia bisa menemukan tebing, dia akan bisa menggunakan sayap bayangan ungu untuk melarikan diri dari keduanya. Namun, sejauh mata memandang, yang ada hanyalah hutan yang luas dan tak terbatas. Tidak ada jalan keluar yang efektif sama sekali. Ini tidak akan berhasil. Mata Cu Hen menjadi dingin. Esensi sejati kecil yang tersisa dikonsumsi dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, dia akhirnya akan menjadi ikan di talenan. Dia hanya bisa memberikan segalanya. Dengeng dengungan! Dalam sekejap, cahaya ungu yang menyihir keluar dari tubuh Cu Hen. Segera setelah itu, cahaya ungu yang tidak jelas muncul di kedalaman pupilnya yang hitam pekat. Selanjutnya, sosok Cu Hen bergerak dan dia membungku untuk turun. Melihat Cu Hen turun dari langit, Ren Han dan Wei Zhong, yang mengejarnya, tidak bisa menahan senyum sinis. Bajingan kecil ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pergi! Setelah mengatakan itu, Wei Zhong memimpin dan bergegas menuju area tempat Cu Hen mendarat. Pedang cincin emas di tangannya ditutupi lapisan tebal cahaya perak. Itu sangat mempesona seperti esensi yang terkondensasi dari kecemerlangan bulan. Ren Han mengikuti dari belakang. Enam rantai besi itu seperti ular piton hitam beracun yang melilit tubuhnya. Salah satunya adalah jenius peringkat lima dari Akademi Beladiri Kekaisaran, yang lainnya adalah jenius peringkat kedua di Provinsi Teifung. Jika orang-orang dari berbagai rumah beladiri tingkat tinggi di kota Kekaisaran tahu bahwa mereka berdua telah bergabung untuk memburu Cu Hen belaka, itu mungkin akan menyebabkan banyak orang menghela nafas takjub. He he, kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Wei Zhong dipenuhi dengan senyuman aneh. Namun, begitu dia selesai berbicara, sebuah pohon besar di depannya tiba-tiba meledak dari tengah tanpa peringatan apapun. Bersamaan dengan cipratan serbuk gergaji, aura kuat dan berbahaya tiba-tiba menyerang. Tombak dingin yang tajam merobek udara, seperti aurora yang menyapu langit malam, dan dengan cepat menembus tenggorokan Wei Zhong. Apa? Ekspresi Wei Zhong berubah drastis, dan dia langsung panik. Tidak peduli apa, dia tidak berpikir bahwa Cu Hen akan benar-benar bersembunyi di sini dan melakukan serangan mendadak. Huff, bagaimana kamu bisa bersembunyi dari mataku dengan trik sepele seperti itu? Ren Han mencibir. Dengan lambayan tangannya, salah satu rantai besi dengan cepat melesat keluar, seperti ular roh, dan langsung melilit tombak penghukum iblis milik Cu Hen. Berhenti, Ren Han berteriak dengan suara tegas. Namun, tombak dingin yang sangat tajam itu tidak berhenti, dan langsung menusup ke arah Wei Zhong bersama dengan rantai besinya. Kekuatan kuat dari Demon Punisher Spear mengandung kekuatan mengerikan sebesar 10.000 kg. Angin kencang yang sangat dingin menerpa wajah Wei Zhong. Meskipun Ren Han tidak memblokir serangan Cu Hen, itu kurang lebih membatasi kecepatan pihak lain. Memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, Wei Zhong buru-buru menggunakan pedang bercincin emas di depannya untuk memblokir. Bang! Kekuatan menakjubkan yang sama ganasnya dengan gunung dengan kuat menghantam bilah pedang itu, dan bola gelombang kejut esensi sejati meledak. Aliran udara di udara bergetar hebat. Kekuatan tersembunyi yang melonjak sepenuhnya melonjak ke dalam tubuh Wei Zhong, dan yang terakhir langsung terguncang sampai dia terus mundur. Seluruh lengannya mati rasa, dan pedang lebarnya hampir terlepas dari tangannya. Hampir saja. Jika Ren Han tidak menyaret Cu Hen keluar sedetik pun, tombak itu akan menembus tenggorokan pihak lain. Bajingan sialan. Wei Zhong tidak bisa menahan amarahnya. Dalam kemarahannya, dia mengayunkan pedang ke arah Cu Hen. Bang! Cu Hen melepaskan rantai besi di tubuhnya, dan sedikit penyesalan muncul di matanya. Jika dia membunuh Wei Zhong terlebih dahulu, tekanan pada dirinya jelas akan berkurang banyak. Sekali kesempatan hilang, tidak akan ada yang kedua kalinya. Bocah nakal, meskipun kamu penuh tipu daya, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri dariku, tangan Ren Han hari ini. Setelah itu, enam rantai yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan dengan cepat melancarkan serangan sengit ke arah Cu Hen. Cu Hen mengerutkan kening, tapi dia hanya bisa menghadapi serangan Wei Zhong sambil menghindari serangan rantai besi Ren Han. Pertarungan kacau satu lawan dua terjadi di hutan. Cu Hen bertarung dan mundur, dan tombak dingin di tangannya terus-menerus bertabrakan dengan pedang Wei Zhong. Percikan api beterbangan saat senjata tajam itu bertabrakan. Rantai besi yang keras dan dingin itu seperti naga yang mengjulang tinggi, menarik seperti ular, menyapu ke arah Cu Hen dengan momentum rantai besi melintasi sungai. Kekuatan rantai itu sangat merusak. Bunga, rumput, dan pepohonan semuanya tersapu, dan jurang yang dalam serta retakan muncul di tanah. Meskipun demikian, Cu Hen tampak tenang dan tenang di bawah serangan gabungan dua jenius top. Meskipun dia lebih banyak bertahan daripada menyerang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Ren Han diam-diam terkejut. Cu Hen ini sepertinya bisa memprediksi serangannya terlebih dahulu, dan dia mampu menghindarinya dengan sempurna setiap saat. Ini sungguh aneh. Orang ini sungguh tidak sederhana. Mata Ren Han menjadi semakin dingin. Pada saat yang sama, dia sudah memutuskan bahwa Cu Hen tidak boleh dibiarkan hidup. Seorang jenius dengan potensi tak terbatas pasti akan menjadi bencana besar jika dia dibiarkan hidup. Cara terbaik adalah membunuh ancaman ini sepenuhnya saat masih dalam buayan. Astaga! Sesaat kemudian, rantai besi ke-7 dan ke-8 tiba-tiba terlepas dari bahu Ren Han. Ada total 8 rantai besi, membuat orang merasa seperti sedang mengayunkan kaki panjang mereka. Di bawah kendali Ren Han, 8 rantai besi terus-menerus menyerang Cu Hen dari depan dan belakang, dan aliran udara yang cepat menyebabkan ruang dalam radius 100 meter menjadi sangat kacau. Di sisi lain, tekanan pada Cu Hen juga semakin besar. Berdengung. Tiba-tiba, fluktuasi energi aneh tiba-tiba ditransmisikan dari tubuh Cu Hen. Cu Hen tidak bisa tidak terkejut. 256. Hah! Saat Ren Han mengendalikan 8 rantai untuk menyerang Cu Hen dengan sekuat tenaga, energi yang sangat meresahkan dan aneh tiba-tiba melonjak di tubuh Cu Hen. Cu Hen terkejut, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Heh! Kamu hampir mati, tapi kamu masih berani linglung. Wei Zhong mencibir dengan jijik sambil membalik pedang besarnya dan menebas lawannya. Sosok Cu Hen bergerak, dan dengan beberapa jungkir balik, dia mundur ke batang pohon besar di belakangnya. Segera setelah itu, energi di tubuhnya seperti semburan yang hendak menerobos bendungan, dan Yuan dan didantian Cu Hen menjadi sangat bergejolak. Cahaya ungu yang aktif dan kaya bertahan di sekitar tubuh Cu Hen, dan wajahnya yang tampan dan penuh tekad tampak sangat jahat dan jahat pada saat ini. Ren Han dan Wei Zhong juga bingung dengan hal ini. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Setelah beberapa saat kebingungan, niat membunuh yang kental muncul lagi di mata mereka. Nak, jangan main-main di depan kami berdua. Tidak peduli trik apa yang kamu mainkan hari ini, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Setelah mengatakan itu, Wei Zhong dan Ren Han sama-sama meningkatkan kekuatan dingin yang tak terhentikan dan menyerang Cu Hen. Kedua tubuh mereka melepaskan energi asal sejati yang kuat dan keras, menyebabkan tanah bergetar tanpa henti. Jelas sekali bahwa Wei Zhong dan Ren Han tidak berniat untuk menunda lebih lama lagi dan siap memberikan pukulan fatal terakhir kepada Cu Hen. Ham-ham. Cahaya perak menyilaukan seperti matahari mekar dari pedang Wei Zhong, dan tekanan kuat melonjak ke arah Cu Hen. Delapan rantai Ren Han mengikuti dari belakang. Empat di antaranya menyerang anggota badan Cu Hen, dua melilit leher dan pinggangnya, dan dua lainnya menyerang dadanya. Ledakan. Namun, pada saat ini, cahaya ungu mengerikan muncul dari tubuh Cu Hen. Cahaya ungu yang luas membubung ke langit, mengguncang sekeliling dan menimbulkan angin dan awan. Area dalam radius seribu meter bergetar tanpa henti. Ekspresi Wei Zhong dan Ren Han berubah. Keduanya jelas bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari tubuh Cu Hen. Berdengung. Detik berikutnya, dua sinar cahaya ungu menyihir muncul dari mata Cu Hen. Pupil matanya, yang awalnya hanya berkilau dengan kilau ungu samar, kini menjadi sangat cemerlang. Apa? Mata ungu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ren Han dan Wei Zhong menjadi pucat karena ketakutan. Jangan khawatirkan dia. Bunuh dia. Ren Han berteriak. Aku tahu. Wei Zhong mengangkat pedangnya dan melompat. Dia menebas Cu Hen dengan serangan yang sangat kuat. Dan dalam hitungan detik, jauh di dalam pupil ungu Cu Hen yang mempesona, dua titik hitam kecil bergoyang dengan gelisah. Setelah itu, kedua titik hitam itu tiba-tiba bergeser ke satu sisi. Segera setelah itu, titik hitam ketiga muncul secara menakjubkan di pupil Cu Hen. Mata setan bintang tiga. Mata Cu Hen menjadi dingin. Antara langit dan bumi, angin topan melonjak. Mata tajam yang menyihir, seperti cahaya obor, menatap mata Ren Han. Celepuk. Ketika dia bersentuhan dengan mata Cu Hen yang menyihir, kekuatan khusus tak berbentuk melonjak seperti harimau ganas. Hati Ren Han bergetar hebat. Perasaan yang sangat aneh memenuhi pikirannya. Itu adalah momen kesadaran yang kabur. Setelah kesadaran kabur beberapa saat, Ren Han sadar kembali. Wajahnya sudah menunjukkan senyuman sinis. Enam rantai besi di bawah kendalinya telah melilit anggota badan, leher, dan pinggang Cu Hen. He he, pergilah ke neraka. Desis-desis. Suaranya yang tajam dan memekakkan telinga sungguh luar biasa, indah. Dua rantai besi yang tersisa langsung menembus dada Cu Hen. Melihat darah merah tua yang terus-menerus muncrat, Ren Han sangat bangga dan sombong. Hahaha, di mataku, kamu pikir kamu ini siapa? Angin sedingin es bertiup, dan langit tampak agak gelap. Delapan rantai besi menyebabkan Cu Hen tertancap kuat di tanah. Namun, tidak ada sedikitpun ekspresi kesakitan di wajah Cu Hen. Dia tersenyum, dan senyumannya sangat jahat. Di sepasang mata iblis ungu, tiga titik hitam membentuk segitiga. Sepertinya kamu tidak menyadarinya, tapi temanmu telah menghilang. Pendamping. Hati Ren Han terkejut, dan matanya tiba-tiba melonjak karena kebingungan. Di mana Wei Zhong? Dia jelas ada di sini beberapa saat yang lalu. Hah? Kemudian, pupil Ren Han tiba-tiba menyusut hingga seukuran jarum, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sepucat seprai. Karena dia menemukan bahwa pada saat ini, Cu Hen sebenarnya berdiri di tempat yang sama, aman dan sehat. Delapan rantai besi itu tidak menyentuhnya sama sekali. Yang lebih mengejutkan Ren Han adalah di ujung delapan rantai besinya, memang ada seseorang yang digantung, tapi orang itu bukanlah Cu Hen, melainkan Wei Zhong. Enam rantai besi melilit anggota badan, leher, pinggang Wei Zhong. Adapun dua lainnya, mereka menembus dadanya. Wei Zhong melayang di udara, darah terus-menerus muncrat dari tubuhnya. Matanya terbuka lebar, dan terlihat jelas bahwa dia telah meninggal dengan penuh kesedihan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Ren Han bingung. Orang yang baru saja membunuh Cu Hen jelas-jelas adalah Cu Hen, jadi mengapa yang meninggal sekarang? Ini terlalu aneh. Haha, senyuman lucu muncul di wajah Cu Hen. Bagaimana kekuatan mata iblis bintang tiga? Tiga, mata setan bintang tiga, tangan Ren Han gemetar. Mata setan bintang tiga. Seperti yang dikatakan Li Wu Sang, hanya pada tingkat tiga bintang ke atas yang bisa disebut teknik mata sejati. Satu bintang dan dua bintang hanya dapat dianggap sebagai level pemula. Kekuatan mata setan bintang tiga adalah untuk mempengaruhi keinginan lawan, dan menyebabkan lawan berhalusinasi. Baru saja, ketika Ren Han dan Cu Hen saling bertatapan, mata iblis telah membuat Ren Han berhalusinasi dan mempengaruhi keinginannya untuk membunuh Wei Zhong. Meskipun Cu Hen hanya dapat mempengaruhi Ren Han sesaat, pada saat itu, hubungannya tepat. Setan, mata setan. Ren Han memandang Cu Hen dengan sangat ketakutan, terutama mata iblis ungu. Itu seperti mata dewa iblis kuno, dipenuhi aura bahaya yang pekat. Siapa? Siapa kamu? He he, tanyakan pada Yama. Cu Hen mencibir, lalu melompat ke bawah dan menyerang Ren Han dengan tombak pembunuh iblis, yang terbungkus dalam cahaya ungu pekat. Ekspresi Ren Han berubah drastis, dan dia buru-buru mendorong telapak tangannya untuk memblokir serangan itu. Bang! Gempa susulan yang kuat melanda, dan Ren Han terdorong mundur berulang kali. Kematian Wei Zhong yang tidak dapat dijelaskan telah membuat Ren Han panik. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk bertarung lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik kembali rantai besinya. Dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa. Yang terpenting sekarang adalah tetap hidup. Berlari! Saya harus lari! 257! Berlari! Setelah melihat Wei Zhong meninggal secara tragis di hadapannya, Ren Han panik. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan lari. Tentu saja, Cu Hen tidak akan membiarkannya melarikan diri begitu saja. Ren Han sudah mengetahui rahasianya tentang tubuh suci murid iblis. Menjaga dia tetap hidup hanya akan menambah masalahnya. Namun, Cu Hen hampir menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Jika bukan karena tubuh suci murid iblis telah menyelesaikan evolusinya pada saat kritis, dia takut dia tidak akan berada dalam situasi yang baik. Selain itu, basis budidaya Ren Han berada di alam transformasi inti tingkat ke-6. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi Cu Hen untuk menyusulnya jika dia ingin melarikan diri. Melihat Ren Han yang telah melarikan diri ratusan meter, wajah Cu Hen menjadi dingin. Cahaya umu iblis muncul di kedalaman matanya. Dia hanya bisa menggunakan sinar nirvana sekali. Meskipun ini akan menghabiskan sisa kekuatan fisik Cu Hen, tidak ada cara lain. Namun, pada saat ini, getaran yang sangat berat dan keras tiba-tiba datang dari depan. Sesaat kemudian, sebagian besar hutan di depan mereka langsung rata. Dampak yang dahsyat dan dahsyat menyebar ke segala arah seperti arus deras. Di bawah tatapan kaget Cu Hen, Ren Han menjerit panik. Kemudian, dia langsung memuntahkan setegup darah dan menggambar parabola di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Daun-daun berguguran dan debu beterbangan ke udara. Ini, Cu Hen dengan ringan mengepalkan tangannya dan sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, sesosok tubuh cantik perlahan keluar dari kekacauan asap dan debu. Rambut panjang lembut hitam pekat, wajah cantik anggun dan halus, kulit seputih salju yang seakan bisa dirusak oleh angin, mata cerah dan bibir ceri, cantik dan seperti dunia lain. Nona mengsyang, Cu Hen mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, warna umu iblis di matanya menghilang dengan tenang dan kembali ke warna hitam pekat yang normal. Orang yang datang tidak lain adalah Luo Mengsyang yang sebelumnya berada dalam formasi ilusi di air terjun besar. Mata indahnya sedikit bergetar saat dia menatap Cu Hen dan tersenyum tipis. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Ren Han yang terbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Apakah kamu akan merayu dia? Cu Hen tersenyum dan berkata, Terima kasih. Sama-sama, aku masih harus berterima kasih padamu karena telah membantuku sekarang. Jawab Luo Mengcang. Saat ini, wajah Ren Han dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Salah satunya adalah Cu Hen, dan yang lainnya adalah Luo Mengcang. Kedua orang yang memasuki peringkat surga dengan bantuan peringkat bumi sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bicara denganmu nanti, kata Cu Hen. Luo Mengsyang mengangguk, baiklah. Setelah itu, Cu Hen berbalik ke samping dan berjalan menuju Ren Han yang terbaring di tanah. Ren Han terkejut dan marah, dan wajahnya pucat pasi. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Provinsi Teifung tidak akan membiarkan ini pergi. He he, senyuman Cu Hen sangat mengejek. Dia berkata dengan acu-ta'acu sambil sedikit bercanda, Apakah Huang Fuliang menyuruhmu datang dan membunuhku? Ren Han mengatupkan giginya dan berkata dengan wajah cemberut, Ya. Baiklah, berikan padaku. Cu Hen mengulurkan tangan kanannya. Apa? Apa katamu? Token itu ada pada Huang Fuliang, Ren Han menjawab dengan suara yang dalam, Kami akan bekerja sama sebagai tim untuk merebut token orang lain. Ketika saatnya tiba, Huang Fuliang berjanji akan memberi saya enam token. Oh begitu, Cu Hen mengangkat alisnya yang tampan dan berbalik. Nona mengsyang, Ayo pergi. Melihat Cu Hen berbalik dan pergi, Ren Han terkejut dan terkejut. Dia tidak membunuhnya. Tampaknya ancaman sebelumnya berhasil. Bagaimanapun, dia masih mengkhawatirkan Provinsi Teifung. Huff, Bocah, Tunggu sampai aku menemukan Huang Fuliang. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa hidup. Ren Han menyipitkan matanya dan memarahinya di dalam hatinya. Namun, ketika Cu Hen berjalan kurang dari 10 meter, jari tangan kanannya menjentikkan ringan. Lalu, bayangan hitam terbang keluar dari tangan Cu Hen dan mendarat di sebelah Ren Han. Gedebuk, seiring dengan suara sesuatu yang jatuh ke tanah, hati Ren Han bergetar dan pupil matanya mengecil. Itu adalah jimat guntur surgawi. Ledakan. Saat berikutnya, badai petir dahsyat meledak di belakang Cu Hen. Kekuatan yang sangat dahsyat menyebabkan tanah bergetar dengan tidak nyaman. Debu dan darah berterbangan kemana-mana, dan puing-puing bercampur daging cincang berterbangan ke segala arah. Adapun Cu Hen, dia bahkan tidak menoleh. Wajah terpahat pemuda itu menunjukkan jejak kekejaman. Bahkan Luo Mengsiang, yang berada tidak jauh dari sana, tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Sejujurnya, dia sangat yakin bahwa Cu Hen berencana melepaskan Ren Han. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, Ren Han akan hancur berkeping-keping. Luo Mengsiang mengerucutkan bibir merahnya. Pria muda di depannya, yang seumuran dengannya, melakukan hal-hal yang begitu kejam. Ren Han adalah jenius kedua di Provinsi Teifung, namun dia dibunuh dengan mudah. Apa yang salah? Cu Hen berjalan di depannya dan melihat Luo Mengsiang dalam keadaan linglung, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Luo Mengsiang kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada. Setelah aku terbangun di air terjun, aku melihat tiga mayat di sana, jadi aku mengikuti jalan ini untuk menemukanmu. Bagaimana kamu tahu itu aku? Orang dari dinasti pedang itu memiliki sembilan luka yang sangat rapi di tubuhnya. Hanya kamu dan Bai Yuye dari prefektur Tensei yang bisa menyebabkan luka seperti itu. Aku tidak mengenal Bai Yuye, jadi aku yakin dia tidak akan ikut campur dalam urusanku. Cu Hen tersenyum. Nona Mengsiang memang pintar. Tentu saja. Luo Mengsiang cemberut dan berkata, Tetapi, setelah kamu membunuh ketiga orang itu, mengapa kamu pergi tanpa menunggu aku bangun? Cu Hen mengulurkan tangannya dan berkata tanpa daya. Aku juga ingin, saya bertemu dengan seorang pria dari Flame Shadow Empire bernama Xiao Jue. Dia cukup kuat, jadi aku hanya bisa menyeret pertarungan lebih jauh. Setelah itu, Cu Hen bercerita tentang bagaimana dia menghadapi Xiao Jue dan bagaimana dia bertemu dengan Huang Fu Liang dan yang lainnya. Luo Mengsiang terkejut setelah mendengarkannya. Jadi itu semua karena aku. Jantung Luo Mengsiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar, dan matanya menunjukkan sedikit kelembutan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ayo pergi. Mem, oke. Cu Hen tidak berencana untuk tinggal lama di sini. Huang Fu Liang sudah lama tidak bertemu Ren Han dan Wei Zhong. Jika mereka kembali, mereka mungkin akan datang mencarinya. Meskipun tubuh suci murid iblisnya telah menembus tingkat bintang ketiga, dia masih belum cukup mahir dalam mengendalikan kekuatannya. Sampai sekarang, Cu Hen tidak ingin melepaskan semua kepura-pura ramah dengan Huang Fu Liang dan melakukan konfrontasi langsung. Tentu saja, jika Huang Fu Liang ingin mengganggunya seperti kesemek yang lembut, Cu Hen tidak akan membiarkan dia mengganggunya. Segera, Cu Hen dan Luo Mengsiang meninggalkan tempat itu dan menuju pusat kerajaan kuno tujuh jiwa. 258. Selama beberapa hari berikutnya, Cu Hen dan Luo Mengsiang bepergian bersama. Interaksi mereka agak santai, mereka mengobrol dan tertawa satu sama lain. Itu agak mirip dengan suasana santai dan riang antara pasangan muda. Meskipun kerajaan kuno tujuh jiwa telah menjadi sejarah. Kenyataannya masih banyak tempat dengan pemandangan indah. Terlebih lagi, selama beberapa hari berikutnya, Cu Hen dan Luo Mengsiang tidak bertemu siapapun. Hal ini membuat mereka lupa bahwa mereka berada di area kompetisi turnamen daftar Surga Enam Negara. Beberapa hari kemudian, sebuah lembah aneh muncul di depan mereka berdua. Alasan mengapa lembah ini aneh adalah karena suhunya sangat dingin, dan tidak ada sinar matahari sama sekali. Awan tebal berkumpul di atas lembah, menutupi langit seperti penghalang sihir abu-abu gelap. Awan gelap menekan, memberikan perasaan tertekan yang tak terlukiskan. Hembusan angin dingin bertiup di lembah, namun ada rasa dingin yang menusuk tulang yang tak terlukiskan saat menerpa kulit mereka. Mungkinkah ini, lembah jauh, yang legendaris, bibir merah Luo Mengsiang sedikit terbuka saat dia bergumam pelan. Lembah jauh, Cu Hen tertegun, dan ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Luo Mengsiang menganggup dan berkata, ini adalah salah satu reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa yang paling terkenal. Dikatakan bahwa lembah tersembunyi ini dulunya adalah salah satu benteng perbatasan besar kerajaan kuno tujuh jiwa. Pada tahun-tahun awal era kekacauan seratus kerajaan, banyak tentara yang kehilangan nyawa di sini. Seperti kata pepatah, lembah jauh adalah lembah tengah, dan lubang sepuluh ribu orang. Lembah jauh adalah lembah tengah, dan lubang sepuluh ribu orang. Mendengar ini, bahkan Cu Hen tidak bisa menahan perasaan dingin yang tak dapat dijelaskan. Tidak heran Yin Qi di sini begitu kuat, jadi ini adalah lubang sepuluh ribu orang, Cu Hen menghela nafas pelan. Mem, ayo masuk dan lihat. Hah, Cu Hen sedikit terkejut, apakah kamu yakin ingin pergi ke tempat ini? Luo Mengshang tersenyum ringan, matanya yang cerah dan giginya yang putih seperti air musim gugur yang memantulkan bunga pir. Itu benar, rumor mengatakan bahwa ada harta karun bernama mata air jiwa tenang di lembah jauh. Karena kita sudah di sini, kenapa kita tidak masuk dan mencoba keberuntungan kita? Musim semi roh yang tenang. Mata Cu Hen berbinar, dia pernah mendengar tentang harta karun itu sebelumnya. Seharusnya, mata air roh tenang ini terbentuk dari esensi darah dan jiwa berbagai makhluk hidup, dan dipelihara di tempat yang sangat yin. Setelah beberapa ratus tahun kondensasi dan kemajuan, air itu berubah menjadi untayan mata air jernih, dan disebut mata air jiwa tenang. Mata air jiwa yang tenang ini memiliki banyak kegunaan yang luar biasa dan sangat berharga. Dapat menempat tulang dan membentuk kembali tendon, menyehatkan vitalitas, dan memperluas meridian utama dalam tubuh Wu Siu. Dapat dikatakan memiliki banyak manfaat. Namun, penggunaan terbesar dari Serene Spirit Spring adalah untuk Pateran Masters. Energi Reiki yang dikembangkan oleh Master Pola berasal dari roh, jiwa, dan kemauan seseorang. Di sisi lain, mata air jiwa tenang terbentuk dari esensi darah dan jiwa ribuan makhluk hidup. Dengan menyalurkan kekuatan mata air roh yang tenang dan tenteram ke dalam istana niwan dan mengairi pohon jalan, fondasi pohon jalan akan lebih stabil dan pertumbuhannya akan lebih cepat. Ada banyak sekali manfaat dari hal ini. Dari kelihatannya, apa yang disebut lembah jauh di hadapannya memang memenuhi berbagai syarat untuk memelihara mata air jiwa yang tenang. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Namun, tempat ini jelas bukan tempat yang bagus, Anda dan saya harus lebih berhati-hati. Jejak kesungguhan melintas di antara alis cuhen. Iya, Luo Mengsiang menjawab dengan lembut. Segera setelah itu, mereka berdua berjalan menuju pintu masuk lembah jauh dengan sangat hati-hati. Aliran udara dilembah sangat dingin dan suram, dan tidak diketahui seberapa dinginnya di luar. Bahkan cuhen, yang kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dari orang biasa, merasakan hawa dingin yang menusuk. Sebaliknya, Luo Mengsiang yang berada di sampingnya tampak tidak terpengaruh dan tidak merasakan ketidaknyamanan sedikitpun. Cuhen sedikit terkejut, dia masih penasaran dengan batasan garis keturunan Luo Mengsiang. Terlebih lagi, kecepatan pertumbuhan kekuatannya juga sangat cepat. Dalam hal kemajuan dunia, itu jauh lebih cepat daripada cuhen. Merasa bahwa cuhen sedang menatapnya, mata indah Luo Mengsiang bergetar dan dia berkata dengan lembut, mengapa kamu terus menatapku? Ehem, cuhen dengan cepat memalingkan wajahnya dan terbatuk dua kali untuk mengurangi rasa canggungnya. Tidak ada apa-apa. Luo Mengsiang mengerucutkan bibir kecilnya dan bergumam pada dirinya sendiri, jika guru teratai merah tahu bahwa aku begitu dekat denganmu, dia pasti akan marah. Saat mereka berdua terus masuk lebih jauh ke lembah jauh, angin dingin yang mereka temui semakin menusuk. Selain itu, ada banyak tulang berserakan di lembah, beberapa di antaranya milik manusia dan beberapa di antaranya milik binatang iblis. Awan gelap tebal yang berkumpul di atas kepala mereka menghalangi sinar matahari, membuat lembah gelap itu tampak seperti dunia bawah sembilan kata yang legendaris. Semakin dalam mereka pergi, semakin luas lembahnya. Selain pegunungan raksasa yang megah, ada tebing dan tembok pecah di mana-mana. Hal ini membuat Chu Hen merasa bahwa lembah jauh tidak biasa. Banyak tempat berbahaya yang naik turun sehingga membuat masyarakat merasa takut. Tepat pada saat ini, suara gaduh memasuki telinga mereka berdua. Chu Hen dan Luo Mengshang saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Masih ada yang lain. Di sana. Segera mereka berdua mengikuti sumber suara. Ketika mereka semakin dekat, yang tampak di depan mata mereka adalah sebuah lembah yang luas dan datar. Di lembah ini banyak terdapat pohon-pohon tua yang tampak seperti burung gagak yang sedang tumbuh. Setiap pohon memiliki bentuk yang aneh, dan cabang-cabangnya seperti monster yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ada tanaman merambat panjang yang tergantung di atas setiap pohon aneh, dan di bawah tanaman merambat yang panjang, ada banyak mayat putih kering yang diikatkan padanya. Mayat dan tulang digantung di pohon. Pemandangan aneh seperti itu akan membuat bulu kuduk berdiri. Namun, di bawah pepohonan, ada banyak pemuda dan pemudi dengan aura yang kuat. Mereka adalah para jenius dari enam negara yang bersaing memperebutkan daftar surga. Sekilas, ada orang-orang dari semua dinasti. Cuhen kemudian mengangkat alisnya, tetapi dia menemukan bahwa Yu Chenyu, Cao Yan, Lin Yuan, dan Sangguan Yan juga ada di sana. Tim bintang suci kami juga ada di sana, seharusnya tidak ada masalah, kata Cuhen. Luo Mengxiang menganggup dan berkata, oke, ayo pergi. Lalu, keduanya berjalan ke depan. Begitu mereka muncul, mereka tidak bisa tidak menarik perhatian kebanyakan orang. Cuhen, tidak jauh dari situ, mata Yu Chenyu berbinar, dan dia buru-buru berlari. Cuhen, kamu menemukan tempat ini. Ketika Yu Chenyu melihat Luo Mengxiang di samping Cuhen, dia sedikit terkejut. Kenapa kalian berdua bersama? Nona Chenyu, Luo Mengxiang hanya menyapa. Yu Chenyu juga menganggup dengan sopan sebagai tanda pengakuan. Kemudian, Lin Yuan, Sangguan Yan, dan Sao Yan berjalan mendekat satu demi satu. He he, kakak muda Cuhen, kamu benar-benar hebat. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ditemani oleh wanita cantik setelah tidak melihatmu selama berhari-hari. Sao Yan maju dan dengan lembut memukul bahu Cuhen. 259. Apa yang terjadi di sini? Cuhen bertanya. Apa? Jawab Sao Yan. Adik Cuhen, kamu ingin tahu mengapa tempat ini begitu, damaikan. Lin Yuan menyilangkan tangan di depannya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Dia menunjuk ke pohon-pohon aneh dengan kerangka putih dan berkata, untuk menghindari kehancuran pohon roh yin ini. Oh. Cuhen mengangkat alisnya dan bertanya ragu-ragu, mungkinkah mata air jiwa tenang berasal dari pohon roh yin ini? He he, kakak muda Cuhen memang pintar. Meskipun mata air jiwa tenang disebut, mata air, sebenarnya ia adalah cairan. Karena jumlahnya yang kecil, kami tidak bisa mendapatkannya langsung dari tanah dan hanya bisa mengumpulkannya melalui pohon roh yin ini. Pada dasarnya, semua orang yang datang ke sini adalah untuk tranquil spirit spring. Jika pohon-pohon ini dihancurkan, tidak ada yang bisa mendapatkan mata air jiwa tenang. Jadi begitu, Cuhen tidak bisa tidak mengerti. Dengan begitu banyak orang, begitu pertempuran kacau terjadi, semua pohon roh yin akan langsung dihancurkan oleh dampak yang kuat. Karena hal inilah para jenius dari enam negara saling bertukar perdamaian dalam waktu singkat. Meski begitu, suasananya dipenuhi suasana mencekam. Para jenius dari berbagai tim dengan hati-hati menjaga diri dari tim lain di sekitar mereka. Cuhen, apa yang kamu temui beberapa hari ini? Berapa banyak token yang Anda kumpulkan? Yu Chenyu sangat senang melihat Cuhen. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya penuh harap. Yang lain juga memandang Cuhen dengan rasa ingin tahu. Cuhen tersenyum, mengusap hidungnya dengan lembut, dan berkata, tidak banyak, hanya sedikit. Beberapa, tiga, Yu Chenyu mengulurkan tiga jari. Cuhen menggelengkan kepalanya. Empat. Tidak. Berapa tepatnya jumlahnya, Yu Chenyu meraih lengannya dan menggoyangkannya ke depan dan ke belakang. Baiklah, saya takut dengan kamu. Aku akan memberitahumu. Oke. Tapi melihat dia ditanya sejauh ini, Cuhen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hanya bisa menjawab dengan jujur. Enam. Apa? Enam. Begitu dia mengatakan ini, semua orang kecuali Luo Mengshang, yang sudah mengetahuinya, tersentak. Enam token, ini cukup untuk lolos ke final. F.A. Tristek, kamu akan menentang surga. Sao Yan berseru, saya hanya mengumpulkan empat. Bahkan murid nomor satu dari rumah bela diri gajah raksasa, Lin Yuan, menganggup kagum. Haha, Magang Junior, Saudara Cuhen benar-benar galak. Mau tak mau aku mengagumimu. Saya hanya beruntung. Orang-orang yang saya temui semuanya adalah orang-orang dengan kekuatan rata-rata. Heh. Tiba-tiba, cibiran sembrono memasuki telinga semua orang. Adik laki-laki Cuhen terlalu rendah hati. Xiao Jue, Ren Han dan yang lainnya bukanlah orang dengan kekuatan biasa. Kakak laki-laki Cuhen jelas merupakan seseorang yang menyembunyikan kekuatannya. Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang melihat ke arah yang sama. Sebuah tim yang terdiri lebih dari selusin orang perlahan berjalan ke arah mereka. Orang yang memimpin tim tidak lain adalah Huang Fuliang. Hua. Itu Huang Fuliang dari tim Bintang Suci. Kemunculan Huang Fuliang langsung menarik perhatian semua orang. Wajah para jenius dari berbagai dinasti sedikit berubah. Tidak hanya Huang Fuliang, tetapi juga murid nomor satu dari Sekte Angin Kekaisaran, Si Tu Feng, dan murid nomor satu dari rumah bela diri Gajah Raksasa, Lin Yuan. Dengan banyaknya orang jenius dari dinasti Bintang Suci yang berkumpul di sini, hal ini jelas merupakan ancaman besar bagi para jenius dari dinasti lain. Huang Fuliang dan Si Tu Feng telah tiba. Bagi Lin Yuan, Sang Guan Yan, dan para jenius lainnya dari tim Bintang Suci, tentu saja ini adalah peristiwa yang relatif membahagiakan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah seluruh tubuh Huang Fuliang memancarkan aura yang menindas, dan wajah Si Tu Feng bahkan lebih suram. Kemudian, Si Tu Feng langsung berjalan ke depan dan menunjuk ke arah Cu Hen, Bajingan, beraninya kamu membunuh Ren Han. Apa? Gemuruh. Begitu kata-kata ini diucapkan, pikiran semua orang langsung disambar petir. Yu Chen Yu, Sao Yan, Sang Guan Yan, Lin Yuan dan yang lainnya membelalak kaget. Ren Han. Siapa dia? Orang terkuat kedua di Provinsi Teifung yang memiliki kekuatan alam transformasi inti tingkat ke-6. Bagaimana Cu Hen bisa membunuhnya? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Melihat ekspresi marah Si Tu Feng, ditambah dengan wajah tenang Cu Hen, sepertinya masalah ini kemungkinan besar benar. Ada juga Wei Zhong. Huang Fuliang memandang Cu Hen dengan acu-ta-acu dan berkata dengan nada main-main, Wei Zhong, Ren Han, Ini adalah rekan kami dari tim Bintang Suci. Sekarang setelah Anda membunuh dua rekan Anda, bagaimana Anda akan bertanggung jawab atas ini? Tekanan tak terlihat diam-diam menyebar dari tubuh Huang Fuliang. Aliran udara yang sangat dingin mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan mereka mau tidak mau harus mundur setengah langkah. Namun, Cu Hen berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun saat dia menatap tatapan dingin huang Fuliang tanpa rasa takut. Aku membunuh mereka. Hua, para jenius dari dinasti lain terkejut. Wei Zhong dan Ren Han adalah jenius top yang secara langsung mendapatkan tempat di sky ranking. Terutama Ren Han, para jenius dari dinasti lain pernah mendengar namanya. Sekarang mereka melihat Cu Hen mengakuinya dengan begitu mudahnya, mereka terkejut bahwa ada seseorang seperti Cu Hen di dinasti Bintang Suci. Di saat yang sama, mereka senang mendengarnya. Sepertinya situasi internal tim Bintang Suci tidak damai. Bagi pesaing, mereka senang melihat perselisihan internal. Bagus kalau kamu mengakuinya, Huang Fuliang berkata dengan acuh tak acuh. Namun, Cu Hen berhenti dan mengubah topik pembicaraan. Saya murni membela diri. Izinkan saya bertanya, ketika seseorang ingin membunuh Anda, apakah Anda akan berdiri di sana dan membiarkan mereka membunuh Anda? Kamu mungkin bodoh, tapi aku tidak bodoh. Kamu mungkin bodoh, tapi aku tidak bodoh. Hanya beberapa kata sederhana yang dilontarkan ke wajah Huang Fuliang oleh Cu Hen. Lin Yuan, Sao Yan dan yang lainnya kembali terkejut. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara kepada Huang Fuliang dengan cara seperti itu. Namun, Huang Fuliang tidak marah. Dia masih tersenyum. Namun, di balik senyuman itu, ada pisau tajam yang tersembunyi. Kamu benar, tapi kamu bilang mereka ingin membunuhmu. Siapa yang melihatnya? Saya melihatnya. Sebuah suara yang indah terdengar. Luo Mengcang tiba-tiba berjalan ke sisi Cu Hen dan berkata, saya melihat dua orang idiot bertarung melawan Cu Hen bersama-sama. Pada akhirnya, mereka tidak mampu dan dibunuh oleh Cu Hen. Sebenarnya sesederhana itu. Bodoh. Tidak mampu. Kata-kata ini benar-benar membuat semua orang yang hadir tersipu malu. Jika Ren Han disebut idiot, tidak banyak orang jenius yang hadir. Melihat Luo Mengcang keluar untuk mengklarifikasi Cu Hen, wajah Huang Fuliang langsung berubah muram. Dia menatap Luo Mengcang dengan dingin dan berkata, apa hubunganmu dengannya? 260. Mengapa kamu peduli? Luo Mengcang menjawab dengan cepat. Wajah Huang Fuliang menjadi semakin jelek. Melihat bagaimana Luo Mengcang melindungi Cu Hen, sedikit kecemburuan muncul di matanya. Orang-orang lain di sekitar juga memiliki ekspresi menonton pertunjukan tersebut. Hampir semua orang di Akademi Beladiri Kekaisaran tahu bahwa Huang Fuliang jatuh cinta pada Luo Mengcang. Meskipun Huang Fuliang tidak pernah mengungkapkan apapun secara terbuka, masalah ini bukanlah rahasia di kota Kekaisaran. Udara di sekitarnya tampaknya menjadi sedikit lebih cemas, dan udaranya sedikit melonjak dengan rasa dingin yang menusup tulang. Huff, jadi Ren Han dan Wei Zong mati sia-sia. Si Tu Feng berteriak dengan suara yang dalam. Jika tidak, apalagi yang kamu mau. Luo Mengcang sepenuhnya berbicara atas nama Cu Hen, dan yang lain tidak dapat menyelah. Provinsi Teifungku tidak akan pernah setuju, mata Si Tu Feng menjadi lebih dingin. Perang akan segera pecah, dan itu adalah perang saudara antara tim bintang suci. Di sisi lain, para siswa jenius dari lima dinasti lainnya semakin senang mendengarnya. Kakak senior Si Tu, harap tenang. Shao Yan melihat ini dan segera maju untuk membujuknya. Sebagai kakak laki-laki Cu Hen, dia tentu saja tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Saudara senior Si Tu, Cu Hen membunuh Ren Han dan Wei Zong. Meski salah, dia terpaksa oleh situasi tersebut. Sekarang kompetisi daftar surga enam negara telah selesai, situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Huff, jangan bicarakan prinsip-prinsip ini di hadapanku. Jika aku tidak mendapatkan keadilan untuk Ren Han hari ini, bagaimana mungkin wajahku, Si Tu Feng, masih tersisa? Bagaimana provinsi Teifung saya masih memiliki wajah yang tersisa? Setelah mengatakan itu, aura agung langsung keluar dari tubuh Si Tu Feng. Si Tu Feng meraih udara dengan satu tangan, dan lampu hijau yang sangat gelisah dengan cepat berputar di telapak tangannya. Lingkaran gelombang udara yang berputar menarik aliran udara ke segala arah. Itu bukan urusanmu, keluar dari sini. Wajah Shao Yan berubah, dan matanya menjadi dingin. Huff, kakak senior Si Tu, jangan melangkah terlalu jauh. Saya sudah mengatakan bahwa meskipun Cu Hen salah, pada akhirnya, Ren Han dan yang lainnya lah yang memprovokasi bencana tersebut. Siapa yang bisa dia salahkan atas kematiannya? Huff, kamu tidak berhak menceramahiku. Momentum Si Tu Feng meningkat, memicu aura yang sangat kuat saat dia mendorong bola cahaya spiral Qian di telapak tangannya ke arah Shao Yan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Lin Yuan, Sang Guan Yan dan yang lainnya tidak dapat melakukan intervensi. Mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Menghadapi tekanan serangan ganas lawannya, alis Shao Yan menyatu erat. Meskipun peringkatnya di prefektur Tensei berada di urutan kedua setelah Ji Xian, Si Tu Feng adalah orang nomor satu di prefektur Imperial Wind. Setelah menghonsum sipil pengumpul batas bintang bumi, budidayanya meningkat secara signifikan, langsung melangkah ke tahap transformasi dan tingkat ketujuh. Shao Yan, sebaliknya, hanya berada di puncak Orde kelima. Perbedaan di antara keduanya cukup jelas. Namun, dengan tekadnya, Shao Yan tidak takut sama sekali. Namun, pada saat ini, suara gemetar gelombang udara yang cepat menyebar, dan semua orang hanya melihat bayangan ungu muncul di depan mata mereka. Segera setelah itu, dengan suara, ledakan, yang berat, ki primordial yang tersebar berceceran di mana-mana. Bola cahaya Qian di telapak tangan Si Tu Feng langsung hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, pemandangan di depan semua orang menyebabkan pupil mereka mengecil. Mereka melihat Si Tu Feng dan Shao Yan tidak memulai tabrakan sengit, dan di tengah keduanya, sudah ada sosok muda dan galak. Kakak senior Shao Yan, kamu harus mundur. Ini urusanku, Chu Hen, tidak perlu orang lain membelaku. Nada suaranya yang acuh-ta'acuh menunjukkan ketajaman yang tidak bisa disembunyikan. Chu Hen berdiri di depan Shao Yan, dan tangan kirinya, yang dikelilingi oleh lingkaran api ilusi berwarna merah kemasan, benar-benar menghantam telapak tangan kanan Si Tu Feng. Aura sombong yang kuat dan tak terbatas naik dan melonjak dari dalam tubuh Chu Hen. Di dalam sepasang matanya yang sedingin es, kilatan pekat dan dingin berkedip seperti pedang tajam. Mendesis. Melihat adegan ini, semua orang akhirnya percaya bahwa Chu Hen memiliki kemampuan untuk membunuh Ren Han, Wei Zhong, dan yang lainnya. Mengandalkan kekuatan prajurit Rilem transformasi inti tahap keempat untuk menghadapi serangan Si Tu Feng secara langsung, semua orang diam-diam terkejut, seberapa kuat tubuh Chu Hen. Luo Mengshang, Yu Chenyu, Shao Yan, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi bermartabat di wajah mereka. Di sisi lain, Huang Ful yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, dan cahaya dingin muncul di sudut matanya. Bocah nakal, kamu mendekati kematian. Wajah Si Tu Feng suram dan agak biru, dan Ki Primordial di tubuhnya terus-menerus membentuk kekuatan gelap yang menyerang Chu Hen. Kekuatan gelap yang melonjak bertabrakan seperti dua arus bawah di bawah air. Tanah di bawah kaki kedua orang itu dengan cepat membuka banyak retakan yang dalam. Pembuluh darah di lengan kiri Chu Hen menonjol, dan api ilusi yang menempel di lengannya bertabrakan dengan sinar hijau di sekitar tubuh lawannya. Kemudian, dengan suara, boom, gelombang kejut yang kuat menyapu bersama dengan gelombang kejut yang kuat. Chu Hen dan Si Tu Feng, keduanya, didorong mundur beberapa meter. Mampu bertarung seimbang dengan Si Tu Feng, kekuatan Chu Hen sungguh mengejutkan. Chu Hen, kamu baik-baik saja. Yu Chenyu dengan cepat melangkah maju dan bertanya, dan masih ada sedikit kekhawatiran di alisnya yang indah. Chu Hen sedikit mengerutkan alisnya, dan lengannya yang sedikit gemetar mengepal dengan lembut, dan menjawab dengan suara yang dalam. Saya baik-baik saja. Melihat ke sisi Si Tu Feng, lengannya juga sedikit pucat, dan ada kilatan cahaya yang tidak menyenangkan di matanya. Bajingan kecil, hari ini aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Ledakan. Niat membunuh Si Tu Feng menumpuk, dan energi elemen sejatinya yang melonjak menumpuk, dan kekuatan besarnya sebanding dengan arus deras yang mengamuk. Orang-orang di sekitarnya mundur satu demi satu. Mereka sangat menantikan pertarungan internal tim Seinstar yang akan datang. Hahaha, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Sepertinya saya, Ki Teng, datang pada waktu yang tepat. Tepat pada saat ini, suara arogan tiba-tiba terdengar. Ki Teng. Para jenius dari dinasti batu tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada saat berikutnya, sosok dengan aura yang mengesankan terus-menerus menyeret serangkaian bayangan di udara, dan terus mendarat di atas batu besar. Itu adalah seorang pemuda kekar, tingginya hampir 2 meter, dan otot-ototnya yang kuat mengandung kekuatan yang kuat yang hampir merobek pakaiannya. Orang ini tidak lain adalah pemimpin tim dinasti batu, jenius tertinggi yang memiliki tubuh pasir emas, Ki Teng. Kemunculan Ki Teng membuat para jenius dinasti Boulder merasa tenang. Bagaimanapun, Huang Fu Liang, Lin Yuan, Si Tu Feng, dan banyak jenius lainnya dari dinasti bintang suci ada di sini. Setelah konflik internal selesai, token di tangan orang lain akan berada dalam bahaya. Kedatangan Ki Teng setidaknya mematahkan dominasi tim Saint Star. Hei, Huang Fu Liang, kalian lanjutkan, lanjutkan. Aku di sini hanya untuk menonton pertunjukannya, kata Ki Teng. Cahaya dingin muncul di mata Huang Fu Liang, dan seringai muncul di wajahnya. Dia kemudian berkata dengan keras, dua lainnya, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak muncul? Apa? Hati semua orang kembali terguncang. Aduh! Seiring dengan momentum hembusan angin yang cepat, momentum pedang tajam yang dingin dan menggigit tiba-tiba menyerbu ke arah wajah semua orang. Saya katakan, Ki Teng, Anda keluar terlalu awal. Lebih baik menonton pertunjukannya sebelum keluar. Berdengung. Suara ejekan yang sembrono memasuki telinga semua orang, dan kemudian sosok setajam pedang terus mendarat di batu besar lainnya. Qin Yingqiao ada di sini. Qin Yingqiao dari dinasti pedang. Setelah itu, seorang wanita cantik dengan langkah kaki yang lembut perlahan berjalan dari arah lain. Wanita ini terlihat lembut dan lemah, dan wajahnya tidak berbahaya. Apalagi matanya yang besar dan polos, sudah cukup membuat banyak orang merasa kasihan dan melindunginya. Lu Qi dari kerajaan angin berkabut. Wow! Kemunculan Ki Teng, Qin Yingqiao, dan Lu Qi, ketiga pemimpin itu langsung mengacaukan situasi. Para jenius dari kerajaan batu raksasa, dinasti pedang, dan kerajaan angin berkabut terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Orang-orang dari kekaisaran bayangan api dan kekaisaran Tianluo melihat sekeliling, tetapi sosok Pang Ao dan Ye Bu Ji tidak muncul. Jika itu masalahnya. Empat jenius terkemuka terkuat dari enam dinasti besar bertemu satu sama lain di jalan sempit. Mengapa? Karena kita di sini? Bukankah kalian akan melanjutkan konflik internal? Qin Yingqiao mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum main-main. Orang-orang dari Seinstar Empire sedikit mengernyit. Jika si Tu Feng berkelahi dengan Cu Hen karena kemarahan sesaat, sepertinya dia diperlakukan sebagai penonton. Huh, tim Seinstar kami akan menyelesaikan masalah kami sendiri. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, jawab Huang Fu Liang dengan dingin. Hahaha, Ki Teng tertawa keras. Dia menunjuk ke arah Cu Hen dan berkata, Huang Fu Liang, bakat adik junior ini luar biasa dan mengerikan. Jika kamu tidak membunuhnya sekarang, dia akan melampauimu dalam waktu singkat. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat mempertahankan posisi Anda sebagai orang nomor satu di Seinstar Empire. He he, benar juga. Qin Yingqiao setuju. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Kalau tidak, siapa yang akan mengenali Anda dalam beberapa tahun? Lebih baik membunuh bencana di Buayan. Keduanya bergema satu sama lain dan mendorong Cu Hen ke jantung perjuangan. Cu Hen berada dalam situasi yang canggung. Dia tidak bisa maju atau mundur. Tidak peduli pilihan apa yang dibuat Huang Fu Liang, Cu Hen tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Mengesampingkan fakta bahwa para jenius dari kerajaan lain telah memperhatikan Cu Hen, Huang Fu Liang dan Si Tu Feng tidak akan menyerah begitu saja. Ren Han dan Wei Zong terbunuh. Inilah alasan atau alasan Huang Fu Liang untuk mengincar Cu Hen. Namun, ketika suasana di tempat kejadian menjadi semakin halus dan aneh, suasana di tempat kejadian menjadi semakin aneh. Gemuruh. Dengan suara yang keras, tanah langsung bergetar sesaat. Seiring dengan riak energi yang sangat aneh, pohon rohin yang seperti hantu berkembang dengan cahaya putih cemerlang. Angin dingin tiba-tiba bertiup, dan setiap daun kelabu bergoyang seperti lonceng angin. Telinga semua orang berdenging dengan suara seruling yang halus dan halus. Terima kasih telah menonton!